Kita beralih ke Serang, Banten. Saudara, ada ratusan rumah yang rusak diterjang puting beliung. Tercatat sebanyak 355 rumah warga di 15 kampung Porak-Poranda. Dari video amatir yang beredar menunjukkan akses jalan warga tertutup oleh peron tumbang. Sebuah tiang listrik juga roboh diterjang angin. Tak hanya rumah, bahkan beberapa kandang ayam berukuran besar ambruk. Tidak ada perban jiwa dalam peristiwa ini. Dan untuk penanganan puting beliung, Yaku Rahanu minta agar warga bergotong-royong bersihkan lingkungannya. 15 kampungan yang terdampak. Bangunannya ada yang terbuat dari tembok dan ada juga yang terbuat dari kayu. Untuk penanganan pemerintah desa sendiri seperti apa? Pengenanganan pemerintah dengan cara bergotong-royong yang diintruksikan oleh para ketua RT, RW, beserta lembaga.